Halo Sobat Grid Auto, kembali lagi dengan Grid Auto Live, kali ini saya di Udanan Jaya sedang berada di depan unit Mitsubishi Expander yang akan segera diekspor, jadi ini adalah model-model yang siap untuk diekspor sob, yuk kita lihat lebih dekat sob. Sebelumnya, kita lihat dulu ini modelnya varian apa ya, wah ternyata nggak ada emblem varian, entah itu, biasanya ada yang disini, entah itu GLS, GLX, Sport, atau Ultimate, ternyata nggak ada disini, pada Expander tipe Sport. Kalau untuk pelek, motifnya masih sama dengan ban Bridgestone Ecopia, ukuran 205 55R16. Model pelek masih sama, coba kita lihat interiornya yuk. Untuk interior, perbedaan paling kentara nih ada di setirnya, yang saat ini ada di sebelah kiri. Untuk head unit masih kosong, jadi kosong gitu dari head unitnya. Untuk transmisi masih sama, tombol-tombol AC masih sama juga, bahan dashboard masih sama dari plastik, setir masih sama, disini ada pengaturan tombol, untuk audio, fitur masih sama nih, ada kontrol traksi juga. Sini, laci penyimpanan, ini sama, oh ini ada kuncinya juga, mobilizer, mobilizernya, mobil ini rencananya bakal di eksplor ke beberapa negara di Asia Tenggara, di Afrika, juga di Amerika Selatan. Nah, kalau di situ belakang nggak bisa dibuka, tapi kalau dilihat sih, ini interiornya berwarna gelap ya, kalau di Indonesia ini tipe Sport nih, kurang tahu juga nanti untuk tipe yang akan di eksplor ini, tipe varian apa, nanti kita coba telusuri lagi ya, Sob. Seperti ini. Exteriornya sih masih sama, masih ada fog lamp, yang depan. Oke, mungkin sekian dulu live pada kali ini. Nanti kalau ada momen-momen penting berikutnya, akan saya sampaikan dengan segera. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi.